Mari kita pahami satu per satu type of classroom action research. Ada diagnostic, participant, empirical, and experimental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education, pre-test PPG Bahasa Inggris tahun 2023. And now we are in part 25, and our topic is pedagogic. Nah saya yakin materi yang akan disajikan kali ini adalah materi yang sering muncul dalam pre-test PPG. Before we begin our lesson, saya tidak lupa untuk berdoa kepada teman-teman. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan dalam pre-test nanti hingga dapat sertifikat pendidik. Oke, let's begin our lesson. 211 What is the appropriate instrument to assess the student's English competence in designing an invitation card? A. Use of portfolio B. Use of project Use of essay test Use of product Use of multiple choice Nah disini kata kuncinya adalah instrument untuk menilai kemampuan bahasa Inggris siswa dalam men-design invitation card. Kartu undangan kira-kira apa? Instrumen yang bisa digunakan untuk menilai. A. Use of portfolio Ini tidak bisa digunakan ya Karena ini kan designing an invitation card. Kalau essay itu kan lebih ke writing ya, menulis, tapi lebih kompleks lagi. Use of product bisa jadi. Use of multiple choice juga tidak mungkin ya untuk menilai invitation card menggunakan multiple choice. Okay, the right answer for this one is The use of product Designing an invitation card requires practical application of language skills, including vocabulary, grammar, and overall communication proficiency. By evaluating the final product, such as the quality and accuracy of the design invitation card, the teacher can assess the student's English competence in real-life context. 212. Assessment of knowledge is conducted to determine the level of mastery of students' thinking skill in the dimensions of factual, conceptual, procedural, and metacognitive knowledge. The level of mastery that are classified as lower order thinking skills are A. Recalling, analyzing, and implementing B. Recalling, understanding, and implementing C. Considering, evaluating, and implementing D. Recalling, implementing, and creating E. Analysing, evaluating, and creating Ini mana yang termasuk kategori lots lower order thinking The correct answer is B. Recalling, understanding, and implementing Berikut adalah Taksonomi belum ya Susunannya Tahapan taksonomi belum ya Yang paling bawah Nah, dari sini ke bawah Dari apply ke bawah ini termasuk lots Dari analyze ke atas ini adalah termasuk hots Yang harus kita pahami ini yang enam ini Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create Itu di hapal aja yang ini 213 The accuracy in choosing the assessment technique must consider the demands of the indicator If the demands in the indicator contain the element of performing analysis Then the most appropriate assessment techniques are Portfolio, product, project, performance, and multiple choice Nah kalau tuntutan dalam indikator itu adalah menunjukkan analisa Kira-kira assessment yang paling tepat itu mana assessment teknik yang paling tepat Apakah portfolio, product, project, performance, atau multiple choice Untuk menilai analisa Indikatornya adalah analisa The correct answer for this one is performance Performance assessment are designed to evaluate a student's ability to apply knowledge and skills to real-world tasks or problems They often involve tasks that require critical thinking, analysis, and synthesis of information Jadi kalau performance itu melibatkan seperti critical thinking, analysis, and synthesis of information Ada lagi tadi portfolios Portfolios kita berulang kali ini Gak apa-apa Semakin kita sering mendengarnya Semakin tertanam dalam pikiran kita Portfolios are collection of students' work that demonstrate growth and achievement over time Ada lagi product Product are tangible outputs or artifacts created by students Product adalah hasil yang dibuat oleh siswa Ada lagi projects Involve longer term assignment or tasks that require planning, execution, and presentation Jadi kalau project ini biasanya dalam jangka yang panjang Tugas Jangka panjang Yang membutuhkan rencana, eksekusi, dan presentasi Jadi dalam hal ini untuk analisa Yang paling tepat adalah performance 214 The usual steps in a cycle of classroom action research are Acting, planning, observing, and reflecting Planning, acting, observing, and reflecting Observing, planning, acting, and reflecting Planning, observing, acting, and reflecting Planning, analyzing, acting, and concluding Ini adalah tahapan dalam PTK atau action research The correct answer is Planning, acting, observing, and reflecting Nah kita bahas satu persatu Ini adalah cycle of classroom action research Nah ini dikenal dengan power ya Plan, act, observe, and reflect Planning itu adalah tahap untuk mengidentifikasi permasalahan dan membuat sebuah pertanyaan Dan Nah ini ada set specific goals or objectives Membuat sebuah tujuan Dan merencanakan Mengembangkan sebuah recana Itu planning Jadi soalnya ini suka muncul Misalkan dalam tahapan membuat goals Itu masuknya ke tahapan mana misalkan Atau menemukan problem Atau meneliti problem itu masuk ke tahapan mana Maka kita harus pahami ini Yang kedua adalah acting Dan acting ini adalah tahap implementasi Implementasi perencanaan yang sudah ada intervensi di dalamnya Misalkan intervensi dalam teknik mengajarnya Atau metode mengajarnya itu sudah ada ditambahkan Yang ketiga ada observing Nah kalau observing ini sudah mulai mengumpulkan data Dan melihat efek dari intervention tadi yang di acting ini Apakah ada perubahan atau tiga Yang terakhir ada reflecting Nah dalam fase reflecting ini The researcher analyzes and interpret the collected data Reflect on the outcomes and draw conclusion Jadi ini mulai menganalisa Menginterpretasikan Data yang dikumpulkan Terus merefleksikan hasilnya Dan terakhir Mengambil kesimpulan 215 The purpose of action research is to improve the learning process objectively To avoid subjectivity Classroom action research should be done by Collaborative Independent Interactive Experiment Communicative Nah ini PTK itu kan seharusnya Harus objektif Nah bagaimana supaya menghindari subjektivitas dalam sebuah PTK Mana yang paling tepat Yaitu A ya kolaboratif PTK yang dilakukan dengan kolaborasi otomatis akan banyak yang berkontibusi di dalamnya Sehingga akan meminimalisir subjektivitas Dan hasilnya pun akan lebih komprehensif Seperti itu 216 Humanistic principles have important implications for education According to this approach The focus of education is Teaching, learning, training, instruction, exercising Nah ini tujuan utama atau fokus utama dalam humanistic principle adalah Learning According to the humanistic approach to education The focus is on learning Humanistic principles emphasizes the importance of the learner and their holistic development This approach emphasizes the individual's growth, self-actualization, and fulfillment of their potential Jadi kalau humanistic itu istilahnya adalah memanusiakan manusia Dan fokusnya itu adalah pada perkembangan seseorang Self-actualization, and fulfillment of their potential 217 The following are examples of positive reinforcement Except A verbal praise A feeling of increased accomplishment A good grade A mock Social recognition The correct answer is A mock Kalau mock itu kan Cacian atau hinaan Itu bukan positive reinforcement 218 Constructivism has the premise that by reflecting on our own experiences We construct our own understanding of the world we live in Thus Knowledge must be A delivered by students Handed down to generations Explained by the teachers The learners The learners' assumptions E constructed by the learners Ini tentang prinsip konstruktivisme ya Yang paling tepat adalah E constructed by the learners According to the premise of konstruktivism Knowledge is constructed by the learners rather than being simply transmitted or received from external sources 219 To determine the most effective learning method in order to achieve the goal of teaching The most appropriate classroom action research is Diagnostic Participant Empirical Experimental Thesis Nah ini untuk menentukan Metode pembelajaran yang paling efektif itu kira-kira mana nih PTK Tipe PTK yang harus digunakan Nah the correct answer for this one is Experimental Mari kita pahami satu per satu type of classroom action research Ada diagnostic Participant Empirical And experimental Nah yang pertama itu ada diagnostic Nah untuk diagnostic ini adalah jenis penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa atau kelompok siswa dalam konteks pembelajaran Jadi ini kata kuncinya yaitu kesulitan yang dihadapi siswa tapi dalam konteks pembelajaran Ini diagnostic Yang kedua ada participant Jenis PTK yang melibatkan partisipasi aktif dari semua peserta atau stakeholder yang terlibat dalam proses pembelajaran Dalam penelitian ini guru, siswa, dan pihak yang terlibat bekerjasama untuk merumuskan masalah Merencanakan tindakan perbaikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil tindakan yang dilakukan Jadi dalam hal ini kata kuncinya adalah guru, siswa, dan pihak lain itu terlibat dalam merumuskan masalahnya juga Merencanakan juga dan melakukan kira-kira perbaikannya apa dan terakhir melakukan evaluasinya juga Seperti itu Ada lagi empirical Pendekatan empiris yang melibatkan pengumpulan data yang berkualitas, pengukuran, pengamatan, wawancara, atau penggunaan instrumen penelitian lainnya Hasil penelitian ini digunakan untuk menginformasikan dan memperbaiki praktik pembelajaran Jadi ini kata kunci untuk empirical itu Data-data itu diolah dan datanya yang baik dan berkualitas itu diolah Dan kesimpulannya itu diinformasikan atau ini untuk saran perbaikan dalam praktik pembelajaran Ada lagi experimental Nah kalau experimental ini adalah penelitian melibatkan perancangan tindakan experimental yang sistematis dengan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang diberi treatment Data yang dikumpulkan di analisis untuk menentukan efektivitas atau dampak dari tindakan tersebut terhadap hasil belajar siswa atau faktor-faktor yang diteliti Nah kalau yang ini experimental itu Jadi kelas itu dibagi ke dalam beberapa kelompok ya Nah adalah satu kelompok yang dinamakan kelompok eksperimen yang diberi treatment Misalkan metode pembelajarannya dibedakan Nah kelompok yang lainnya adalah kelompok kontrol jadi pembanding Nah nanti di akhir setelah dianalisa datanya nanti ditentukan efektivitas atau dampak dari tindakan treatment tersebut Apakah memiliki dampak positif atau tidak ada dampak sama sekali Makanya ini sangat berhubungan dengan tadi yang dipertanyakannya Tadi kan pertanyaannya metode yang paling efektif yang digunakan dalam pembelajaran Itu kan pertanyaannya Maka pilihannya adalah experimental 220 If there is a lack of harmonization of the relationships among students in the classroom The most appropriate classroom action research is Diagnostic, participant, empirical, experimental, thesis Nah kita analisa nih katanya Kurang harmonis, hubungannya kurang harmonis di antara siswa, antar siswa di dalam kelas Kira-kira action researchnya yang mana Tadi sudah dijelaskan nih yang 4 Kalau yang 5 ini adalah bukan bagian dari PTK Ini adalah syarat untuk lulus S2 ya Harus membuat sebuah tesis Jadi ya sudah jelas salah Dalam situasi ini yang paling tepat adalah Participant In the given scenario where there is a lack of harmonization among students Participant research would be the most appropriate choice It involves actively involving the students themselves in the research process to understand and address the issue By engaging students in the research process They can express their concern Share their perspectives and contribute to finding solution Karena tadi dijelaskan dalam participant action research itu Si objek itu ikut terlibat Disini kan mereka bisa berbagi tentang concern mereka, masalah mereka itu apa Perspektif mereka kira-kira harusnya seperti apa Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya Jadi barangkali nanti akan dihasilkan win-win solution Sehingga semua siswa merasa senang, merasa bahagia Dan bisa saling berhubungan dengan baik 221 Utilization Of an assessment does not just know the achievement of learning outcomes But how the assessment can improve the ability of learners in the learning process If the learners are involved in formulating procedures, criteria, and guidelines on assessment It includes performing Assessment of learning Assessment for learning Assessment as learning Assessment in learning Assessment from learning Silakan tulis jawaban yang tepatnya di kolom komentar And we will discuss about the answer in next video That's all Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kjato Se600 자 Kadawajah 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 Kadawajah